Pemirsa Satres Narkoba Polres Tanjung Balai meringkus seorang bandar sabu saat berada di rumahnya di Kelurahan Perjuangan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Untuk menangkap pelaku petugas pun harus melakukan penyamaran dengan menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu. Tersangka Z, 33 tahun, Werga Kelurahan Perjuangan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara tak berkutik saat diringkus Satres Narkoba Polres Tanjung Balai di rumahnya. Disaksikan Werga dan Kepala Lingkungan, pelaku tak dapat mengelak setelah petugas menemukan narkoba jenis sabu pada dirinya. Selanjutnya pelaku dibawa kema Polres Tanjung Balai guna penyelidikan lebih lanjut. AKP Ahmad Dahlan Panjaitan, Kasih Humas Polres Tanjung Balai, penangkapan tersangka atas informasi Werga. Pelaku merupakan pengedar sabu di lingkungan tempat ia tinggal. Petugas yang melakukan penyelidikan langsung melakukan penyamaran dengan menjadi pembeli terhadap pelaku. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita sebanyak 15 gram sabu dalam kemasan plastik dan alat timbang. Kita dapat hasil seorang laki-laki bandar sabu di Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, menjual narkotika jenis sabu. Dari tersangka kita sita barang bukti 15 gram sabu. Sudah berapa lama dia menjual narkotika? Menurut pengakuannya sudah melakukannya selama kurang lebih 3 bulan. Tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Tanjung Balai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainews melaporkan.